Ini adalah benda-benda yang boleh kita berkongsikan bersama yang ingin kita tahu Halat 7 beliau, sekiranya beliau diangkat menjadi wakil rakyat di daerah kita ini, daerah kolopanyu ini Jadi dengan juru saya teruskan dengan acara ini, mencumpul saudara saya untuk meneruskan acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kepada calon kita, saudara Tuan Nelson Kena sedikit hadir ke PDM Kerukan pada malam ini, walaupun agak lewat sedikit Di sini saya ada satu dua soalan lah Sekiranya Tuan Nelson diangkat sebagai wakil rakyat Kuala Penyuk Apakah misi dan visi untuk beliau-beliau di Kuala Penyuk Apakah bentuan yang boleh berikan kepada beliau-beliau Kuala Penyuk yang tidak mempunyai pekerjaan di Kuala Penyuk ini? Oke, itu saja dari saya, terima kasih Terima kasih Terima kasih, selamat malam semua, terima kasih kepada kawan Zewin Ya, kayak di luar lah saya Selamat malam semua kepada beliau-beliau Daripada kempung gerukan, saya minta maaf lah, saya mohon maaf ada terlewat Kerana satu lah, ini ada program tadi di Kampung Palu-Palu, baru saja selesai Jadi saya mohon maaf lah atas kelewatan tersebut Dua soalan yang diutarakan tadi, saya rasa misi-bisi saya dan apakah jenis bantuan yang boleh diberikan Sedikit sebanyak dulu, saya ingin nyatakan berkaitan dengan pilihan raya ini Melangkut, pilihan hari 6 ini kita pergi mengundi sudah Pilihan raya ini pun kita tahu Pilihan raya ini, satu pilihan raya yang menunjuk lah kan Ini bukan pasal sudah 5 tahun atau satu penggal, tidak Tapi perkara ini berlaku, kita semua tahu apa yang berlaku lah Jadi saya perlu hujakan perkara itu Jadi malam ini kita berdialog Jadi persoalan yang ditanyakan berkaitan dengan misi dan visi saya Di daerah Kuala Penyuni, kita sudah lihat Selalu kerap kali kita dengar berkaitan dengan pembangunan Pembangunan yang kita lihat yang selalu diwarkan di Kuala Penyuni ini Selalunya berkait rapat dengan pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur ini bermaksud pembangunan dari segi Baiki jalan-jalan kita diturap dari segi pembinaan lampu-lampu jalan Jalan-jalan jabatan pun ada Nah itu dari segi pembangunan infrastruktur Namun kita jarang sekali mendengar dari segi pembangunan modal insan Apa maksud saya pembangunan modal insan ini? Pembangunan modal insan ini adalah seperti saya tahu Ramai belia di sini, saya pun ramai juga saudara di sini Kita tahu bahwa banyak belia-belia kita di sini tidak berpeluang Ataupun mempunyai peluang yang begitu terhad Kita tahu ramai belia-belia kita di sini susah mendapat peluang pekerjaan yang tetap Disebabkan itulah ramai belia-belia kita berhijrah keluar daripada daerah Kuala Penyuk Ramai juga berhijrah ke kota Kinabalu Ada juga yang berhijrah sampai ke Kuala Lumpur dan banyak tempat lagi Ini adalah disebabkan oleh tidak mempunyai begitu banyak peluang-peluang yang wujud di daerah ini Jadi walaupun kita tahu tidak mempunyai peluang ekonomi yang wujud Tetapi ada juga beberapa perkara yang kita boleh lakukan Apabila saya katakan peluang ekonomi bermaksud kita menyediakan peluang pekerjaan Bagaimana kita menyediakan peluang pekerjaan itu Kita perlu meningkatkan dahulu status ekonomi di daerah Kuala Penyukur ini Betul Pembangunan-pembangunan lain seperti pelabur-pelabur perlu masuk supaya peluang-peluang pekerjaan wujud Namun kita tahu, ramai pelabur-pelabur, tidak begitu ramai yang disedia untuk masuk ke daerah kita ini Kerana masih mempunyai masalah-masalah asas yang belum diselesaikan lagi Masalah-masalah asas ini kita pun semua tahu adalah seperti masalah air dan masalah elektrik Salah satu lagi masalah asas yang paling utama yang saya tahu di daerah Kuala Penyukur ini Adalah dari segi talian telepon dan internet Ini pun satu perkara yang betul-betul penting Setiap belia di sini tahu Kalau kita tidak telefon ini, macam tidak erti hidup kita Betul Talian telepon dan talian internet ini pun penting Kenapa? Karena dengan adanya talian telepon dan internet ini Kita boleh berniaga online juga Kalau itu lain kuat, boleh Jadi bagaimana kita mau meningkatkan status ekonomi daerah Kuala Penyukur Apabila status ekonomi naik Peluang pekerjaan, pelabur-pelabur akan masuk dan peluang pekerjaan pun bertambah Jadi perancangan yang saya ada, yang saya mau melihat di daerah Kuala Penyukur ini Kerana perkara-perkara asas itu masih belum diselesaikan Bagi saya perancangan yang khusus perlu dibuat Perancangan yang khusus yang saya maksudkan itu Adalah perancangan secara inovatif Iaitu menyelesaikan masalah-masalah asas seperti air, elektrik dan juga talian-talian internet ini Saya bagi contoh talian internet ini Kita sudah baca, ada pelajar kita dipitah sampai dia terpaksa panjat pokok Untuk mendapatkan talian internet dan talian telefon Untuk membuat perperiksaan Apabila sudah heboh satu Malaysia berkaitan dengan perkara ini Baru kelangkabut Kementerian Telekomunikasi dan Multimedia Kerajaan Persekutuan Mengarahkan kementerian mereka untuk memperbaiki Sistem talian internet dan talian telefon Di kampung itu Adakah bermaksud kita pun perlu panjat pokok baru diambil perhatian? Tidak Saya tidak mau salahkan sesiapa dalam hal ini Saya tidak mau Mungkin pemimpin-pemimpin yang lain sebelum ini Mungkin mereka mempunyai Idea mereka sendiri Tetapi bagi saya misi-misi saya adalah Perkara-perkara penting Perkara-perkara asas seperti ini perlu diselesaikan Dan ianya boleh diselesaikan Jika ada perancangan yang khusus dibuat Karena selama ini macam saya katakan Apabila kita tahan pembangunan terus terang Di daerah bola penyung ini Apabila kita tahan pembangunan Kebanyakannya mengatakan berkaitan dengan Projek Projek membuat jalan raya Projek membaiki jalan raya Lampu semua Itu semua projek-projek Memang itu penting, betul Tetapi itu hanyalah satu aspek Pembangunan Dan hanya berapa ramai juga Pembangunan yang berpulang untuk membuat projek ini Terus terang Bagaimana juga perancangan untuk semua Warga bola penyung yang lain itu Itu dari segi pembangunan ekonomi Untuk membawa pelabur-pelabur masuk Di daerah bola penyung ini Bagaimana pula Jika peluang-peluang ini masih belum dapat diatasi Bagaimana jika belum ada pelabur-pelabur Yang sanggup masuk ke daerah bola penyung ini Bagaimana kita membantu Belia-belia kita di sana Di luar sini Yang belia-belia kita di kolab penyung ini Bagaimana kita menyiapkan diri mereka Jika mereka mau keluar Mencari peluang pekerjaan di luar sana Apakah perancangan yang kita buat untuk mereka Sebab tadi saya nyatakan Untuk kita buat satu pertumbuhan ekonomi di kolab penyung Itu akan menghasilkan banyak peluang pekerjaan Dan belia-belia kita tidak perlu keluar dari daerah Namun jika perancangan-perancangan ini Memakan Perancangan-perancangan ini Memakan masa yang lama Dan ada belia-belia yang tidak dapat tunggu Mereka mau bekerja sekarang juga Berhijrah keluar sana Itu perancangan kedua Apa perancangan yang perlu dibuat Inilah wujudnya Inilah dimana Perancangan-perancangan seperti Memberi mereka latihan Memberi mereka kemahiran Apa maksud saya itu Memberi latihan dan kemahiran Meningkatkan kemahiran diri mereka Ini akan membantu belia-belia kita Untuk menyiapkan Menyediakan Untuk Menghadapi dunia yang penuh cabaran di luar sana Melengkapkan diri mereka dari segi kemahiran Apabila mereka keluar sana Lebih senang Peluang mereka untuk mencari pekerjaan Kerana telah diberi latihan Dan diberi kemahiran Dan peluang-peluang ini boleh Dibujudkan Peluang-peluang ini boleh Dibujudkan di daerah kolab penyung ini Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu mereka berhijrah di luar dahulu Baru mereka mencari latihan Baru mau mendapatkan kemahiran Tidak Jika ada perancangan yang khusus dibuat Bagi menangani masalah ini Di daerah kita ini sendiri Kita boleh menyiapkan Belia-belia kita Sebelum mereka keluar Berhijrah di sana Itulah Misi-misi saya Untuk daerah kolab penyung ini Perlu ada Perancangan yang khusus Dan memahami Masalah-masalah yang ada Di daerah kita ini Lebih-lebih lagi terhadap belia Bukan saja belia terus terang Walaupun dialog dengan belia pada malam ini Tapi saya tahu Kaum-kaum wanita pun mau Kaum-kaum suri rumah pun mau Kaum-kaum ibu tunggal pun mau Mereka pun mau Ada peluang Mereka pun perlu Mereka pun mau meningkatkan Kemahiran diri mereka Supaya ada peluang-peluang ekonomi juga Pendapatan sampingan boleh dibuat Perkara-perkara seperti ini Di daerah kolab penyung ini juga Kita dengar Kita dengar bahwa daerah kita ini Potensi pelancongan besar Tinggi Betul Kita dengar potensi 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 Bertahun-tahun kita dengar potensi Kenapa ianya masih lagi potensi Sehingga hari ini Ianya masih berpotensi Sehingga hari ini Kerana Tidak ada bantuan khusus Tidak ada perancangan khusus Bagaimana membantu Untuk meningkatkan Atau memenuhi potensi pelancongan Di daerah kolab penyung Saya bagi contoh Setiap home stay resort Yang kamu nampak Di daerah kolab penyung ini Itu adalah hasil usaha Individu Itu adalah hasil usaha Pengusaha itu sendiri Bukannya disebabkan bantuan Oleh kerajaan Bukan disebabkan oleh perancangan Oleh kerajaan Tidak Dia Mereka tidak mempunyai kemampuan Untuk masuk ke industri pelancongan Tanpa bantuan Jadi apakah bantuan-bantuan Yang ada selama ini Adakah perancangan tersebut dibuat Terus sekarang Tidak ada Potensi banyak Tanah cantik Pantai cantik Orang kampung yang mempunyai Tanah ini Tepi pantai cantik Tetapi disebabkan Kekangan ekonomi Ada di kalangan mereka Saya tidak salahkan mereka Mereka terpaksa menjual bantuan mereka Ambisi saya adalah Saya ingin melihat Perubahan-perubahan ini Saya ingin mendengar Apabila kita mengatakan Pembangunan Pembangunan itu bukan saja Dari aspek Pembangunan Pembangunan infrastruktur Itu penting Betul Itu penting Itu juga penting Tapi perancangan-perancangan lain juga Perlu dibuat Saya tahu Saya bagi contoh Saya dengar juga Berkata dengan yang Di kuala punyung ini Kita bertuah Betul Kita bertuah Karena mempunyai satu Dana yayasan Itu betul Saya setuju Saya cakap itu usaha yang baik Itu usaha yang baik Kita patut puji Kalau saya Saya katakan Teruskan Usaha yang ikhlas itu Teruskan Yayasan Dana pelajar ini Teruskan Itu sesuatu yang baik Tidak kira apa yang berlaku Dalam pilihan raya ini Saya cakap Kalau ikhlas teruskan Tetapi Terus terang juga Kita tanya diri Belia-belia Saya tanya Berapa ramai Belia-belia Ada di sini Yang mempunyai peluang Untuk mendapat dana itu Dan berpeluang Untuk melanjutkan pelajaran Berapa ramai Hanya segelintir Hanya segelintir Yang berpeluang Untuk mendapat Merasai Dana tersebut Betul atau tidak Kebanyakan Belia-belia yang ada Mereka tidak berpeluang Jadi apakah Perancangan yang Diwujudkan Untuk membantu Belia-belia Untuk membantu Kamu semua Ada atau tidak Perancangan selama ini Terus terang Tidak ada Perancangan khusus Itulah Perkara-perkara Yang Saya tahu Perlu ditangani Dan perlu dirancang Dengan baik Secara Khusus Soalan Bantuan Bantuan Soalan itu Bantuan Saya rasa itu Berkait rapat Dengan apa yang Saya sudah jelaskan Jika Terdapat Perancangan Bekara-perkara Perlu dirancang Serus Bergantung kepada Kesesuaian Masyarakat Kuala Penyuk Bergantung kepada Minat Belia-belia Di daerah Kuala Penyuk Terus terang Jadi inilah Antara Misi-misi Dan perancangan Yang saya ada Yang saya harap Saya boleh Berlaksanakan Jika Saya diberi peluang Untuk menjadi Bokil Rakyat Bagi Durn M33 Kuala Penyuk Jadi saya rasa sedikit Semuanya Saya dapat Itulah Jawaban yang saya berikan Saya Saya apa nih Jemput lagi lah Kalau ada persoalan-persoalan lain Kalau tidak Ada persoalan lain Kalau tidak persoalan Saya teruskan dulu Semuanya apa Ucapan saya Ada apa-apa Soalan lain lagi Jangan malu-malu Kita berdialog Malam ini Ada Live lagi nih Jangan takut Masuk FB kamu semua Wah si pusing juga lah Bukan saya saja famous nih Si pusing juga lah Jadi kalau belum Ada yang bersedia Saya utarakan beberapa isu lah Mau dengar isu-isu juga kah Beli-beli Oke lah Kita dengar isu-isu Nakal-nakalnya isu lah Dalam pilihan raya ini Boleh gak Jadi di dalam pilihan raya Saya mau tau dulu Semua mengundi gak disini Mengundi kan Oke Bagus Jadi saya ingin nyatakan Kita kasih limpas dulu Mengganggu sudah ini Oke terima kasih Iklan sekejap Oke Dalam pilihan raya ini Saya tahu Semua tau Kenapa pilihan raya ini berlaku Kita cakap politik Belia Bagi saya Ini adalah masa yang sesuai Untuk para belia semua Faham betul-betul Faham betul-betul Berkaitan dengan politik Politik ini Ini politik ini Dia begitu subjektif Begitu luas Pemahaman dia sebenarnya Belia-belia pada zaman ini Belia-belia pada zaman ini Mereka lebih terbuka Belia-belia pada zaman ini Mereka lebih pekah Dengan isu-isu semasa Dan hak-hak belia Betul atau tidak Sebab kita mau Apa yang terbaik Untuk diri kita Jadi politik ini Nasihat saya kepada semua belia Libatkan dirilah Di dalam politik Kalau ada yang kata Politik ini tidak baik Kak itu Tidak Politik ini sebenarnya baik Maksud politik Niat politik itu Sebenarnya baik Tetapi mungkin Kalau kamu rasa tidak baik Mungkin disebabkan Ada beberapa individu Yang membuatkannya Seolah-olah tidak baik Kelakuan mereka Mungkin Tetapi Politik ini sebenarnya Baik untuk kamu Kenapa Karena politik inilah Juga yang akan memutuskan Siapa yang akan menjadi Pemimpin-pemimpin Kita semua Pemimpin-pemimpin kita semua Ini penting Kenapa dia penting Karena Mana-mana pemimpin Yang kamu sokong Mana-mana pemimpin Yang kamu pilih Itu Akan memutuskan Masa depan kamu semua Apa maksud saya itu Maksud saya Jika pemimpin Yang kamu pilih itu Mempunyai Berancangan Mempunyai misi dan visi Yang paham Isi naluri Belia-belia Lagi senang Kemungkinan besar Aspirasi-aspirasi kamu Itu dapat dipenuhi Betul? Tetapi jika Pemimpin yang kamu pilih Dia tidak Memahami Aspirasi-aspirasi Golongan belia Dan tidak memahami Isu-isu setempat Isu-isu Di sini Maka Maka kekecewaan itu Akan berlarutan Terus terang Dan saya mau Semua belia Berani bersuara Sebab suara belialah Yang paling besar Betul? Betul Sekarang ini Kamu tahu kan Ini mau mengundikan Akan diturunkan Pada umur 18 tahun Saya rasa Kalau saya tidak silap Tahun depan Sudah masuk Pilihan raya ini Tidak sempat Tapi tahun depan Umur pengundi Akan diturunkan Kepada 18 tahun Bermaksud Majoriti Para pengundi Selepas itu Boleh dikatakan Adalah kaum-kaum Generasi yang baru ini Generasi muda Pemikiran sudah Berlainan Berubah Jadi sebab itulah Kita punya politik Dari pandangan Sudut saya Akan berlainan Sudah Selepas ini Dan Kamu-kamu semua ini Kamu perlu Lantang bercakap Betul? Kamu perlu berani Bercakap Jangan takut Ini darah panas Orang muda Dia baik juga Kerana dia berani Menyuarakan Jangan takut Orang muda Biasalah Kadang-kadang Bukan kadang-kadang lah Orang muda Darah panas Semangat tinggi Biasalah Kalau kita lakukan kesilapan Tidak apa Setiap kesilapan Yang kita buat itu Kita belajar Daripadanya Itu akan Mematangkan kita Umur saya 41 tahun Saya Ya calon lah Sekarang 41 tahun Orang cakap Masih muda Tapi adakah Kamu tahu Sebelum ini Pemimpin-pemimpin kita Sebelum ini Pada tahun 80-an Dahulu Mereka jauh lebih muda Daripada saya Apabila mereka bertanding Dan dipilih Dan dipilih sebagai Wakil rakyat Dalam umur 30-an Ini bukan sesuatu Yang baru Sebenarnya Tidak Betul Pemimpin-pemimpin kita Persekutuan kita Ada beberapa Di kalangan mereka 20 lebih tahun Sudah jadi YB Sudah jadi Menteri besar Jadi belia-belia Jangan anggap Umur itu Disebabkan muda Jangan kamu anggap Orang muda ini Belum lagi layak Untuk memahami politik Tidak Orang-orang muda Lebih-lebih lagi Zaman ini Kamu lagi bersedia Daripada pemimpin-pemimpin Lama kita dulu Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin Lama kita dulu Mereka tidak mempunyai Maklumat Di hujung jari Seperti yang kamu ada semua Walaupun lain internet Kita ini teruk lah Saya tahu Tapi maklumat itu Sekarang ada di hujung jari Kamu semua Dan kamu lagi pegang Dengan isu-isu semasa Kamu lagi cepat Mendapat maklumat terkini Daripada pemimpin yang dahulu Sebenarnya Masyarakat kita sekarang Jauh lebih matang Daripada masyarakat kita dahulu Pemimpin kita sekarang Jauh lebih matang Dari pemimpin dahulu Bukannya saya tidak hormati Pemimpin dulu Tapi ini disebabkan Ini fakta Ini berdasarkan kepada Maklumat yang kita terima Berapa cepat? Berapa tepat? Kalau dulu Lambat mau dapat maklumat Sebab itulah saya katakan Kalau mau cakap internet Kalau mau cakap telepon Media sosial FB semua Kebanyakannya kaum belia Sebab itu saya katakan Mungkin langsung Secara tidak langsung Kamu sebenarnya sudah Pun Menjadi seorang Alipolitik yang Sebenarnya matang Sudah Tapi jangan takut Suarakan sejak Kamu tidak puas hati Sebab sebagai pemuda Sebagai belia Kamu berhak Untuk mengeluarkannya Buat kesilapan Tidak apa Biasa orang muda memang Buat kesilapan Tapi mesti berani mencuba Itu nasihat saya Jadi ada soalan lagi Oke ada soalan Apa soalannya? Sebenarnya saya tidak Beri soalan Tapi ini soalan Yang diwasapkan Kepada saya Adakah bantuan Dalam pengujudan Persatuan belia Di kuala penyu ini? Apa maksud ini? Pengujudan Persatuan belia Yang pertama Yang kedua Adakah bantuan-bantuan Dari sisi Kesukanan Untuk menaikkan Kuala penyu Terutamanya dalam bidang Sukan bola sepak Takraw Ya ada ya Takraw lagi disana Tambahanlah Coba bagi penjelasan sedikit Oke Saya jawab yang nomor dua dulu lah Saya pun suka main bola juga dulu Jadi dari segi apa itu? Bantuan? Kesukanan Menaikkan daerah kuala penyu Bola sepak Menaikkan daerah kuala penyu Sebagai Jago bola sepak Kamu tahukah Kuala penyu ini Pernah menjadi juara Pendalaman bawah Bawah 18 tahun Kenapa pemain Malaysia? Mana pemain Malaysia? Ketangan Saya tidak tahu Kalau pasal bidang Sukan ini Saya pun berminat Yang masih belum tahu Latar belakang saya Mari secara ringkas Saya jelaskan Latar belakang saya Kalau pasal Sukan-sukan ini Saya minat betul Latar belakang saya Waktu saya berumur 16, 15, 18 tahun Saya pernah wakil Kuala penyu Kami pernah main bola sepak Di sini Dan kami menjadi juara Pendalaman bawah Dan mewakili pendalaman bawah Itu dulu Saya juga pernah Mewakili sabak Saya pun jaga gol dahulu 18 tahun Itu dulu lah Saya memang minat main bola Selain main bola Saya main rugby juga Saya pernah wakil sabak Bawah umur Saya pernah wakil Malaysia juga Main rugby Bagi bagian sini Saya pernah main Sampai Yalah Saya dikel main Main wakil sabak Wakil selangor Malaysia Semua saya pernah main Rugby Sukan memang minat saya Jadi kalau mau cakap Pasal sukan ini Saya faham Kamu mau menaikkan tingkat Meningkatkan itu Ya Kalau Saya diberi peluang Kalau Saya ditakdirkan Menjadi wakil ayat Kuala penyu Belia-belia Mau minta bantuan Perancangan dari segi Memajukan sukan kita Saya faham Adalah penting Untuk Adalah penting Untuk Kita Adalah penting Untuk kita mempunyai Hubungan yang baik Mempunyai hubungan yang baik Dengan persatuan-persatuan sukan Saya tahu ini Sebab saya pernah menjadi Naik presiden Persatuan Ragmi Sabah Kita perlu Kita perlu bersama-sama Dengan kerajaan negeri Kerana kerajaan negeri Akan memberi Apa ini Dana-dana Peruntukan setiap tahun Dan dari segi soalan yang pertama tadi Persatuan-persatuan belia Persatuan-persatuan belia ini juga Diberi bantuan Diberi Apa ini Peruntukan Setiap tahun Saya tahu itu Jadi perlu diwujudkan Dindaftarkan dahululah Persatuan-persatuan ini Dan jika ada bantuan-bantuan Perancangan yang perlu dibuat Itu Kita boleh buat Itu Dari segi sukan Yalah Kalau mau minta cakap sponsor itu Itu biasa sudah Mana-mana pemimpin Mana-mana ahli politik Kamu jumpa Memang mereka akan sponsor kamu Betul atau tidak Buat pertandingan bola sepak Itu semua Tetapi kamu mau sesuatu yang lebih Baik dari Lain daripada yang lain Perancangan secara khusus Klinik bola sepak Contohnya Ada-apa pernah Anda buat klinik bola sepak Di daerah bola penuh ini Tidak pernah Jadi perancangan seperti itu Perlu dibuat Ini perlu Satu Persefahaman lah Perlu menjadi sebagian Daripada Raja Negeri Saya suka Yang lantang bersuara Di sana Begitulah semangat yang kita mau Coba bagi tepukan sama dia dulu Mulai Jadi ada soalan lagi Ah sepak takor Sepak takor pun boleh Tapi itu Perlu mempunyai perancangan Mana si Yusuf itu Yusuf Imbang Siapa kenal Yusuf Imbang Ini pemain Sabah Sepak takro dulu nih Saya ingat ini Mana dia Dia tahu itu Jadi ada lagi soalan Kalau tidak ada soalan Terus lagi cerak masanya Berapa sudah nih Sekejap lagi lah Kenapa penat sudah Kalau ada lagi Jadi ini saja lah Kalau tidak ada lagi Soalan-soalan Saya teruskan sedikit lah Berkaitan dengan Pilihan raya kita ini Tadi saya cakap Belia mesti Libatkan diri Memang betul Saya harap lah Saya harap Lebih ramai Belia akan melibatkan diri Dalam politik Jangan anggap politik ini Sesuatu yang Yang membosankan Apa tidak Saya betul-betul berharap Di daerah Kuala Penyuk ini Saya mau lihat Lebih ramai Belia melibatkan diri Dari segala aspek Politik ini Dari segi Parti Tidak apa Berlainan parti pun tidak apa Berlainan fahaman pun tidak apa Itu sesuatu yang baik sebenarnya Tapi yang penting Saya mau lihat Kebanyakan kepimpinan Kepimpinan itu Terdapat Belia Di setiap Di setiap parti Yang ada di daerah Kuala Penyuk ini Itu berkaitan dengan Belia lah Jadi pada 26 hari bulan ini Kita akan keluar mengundi sudah Jadi saya mohon lah Saya mohon agar semua Belia ini Apabila kita keluar mengundi Kita Mengundilah Mengundilah kita Perlu faham lah Faham situasi yang berlaku Di daerah kita ini Apabila kita ingin Mengundi seseorang itu Bukan saya daerah Kuala Penyuk lah Saya tidak mengucap daerah Kuala Penyuk saja Saya bagi contoh daerah-daerah lain juga lah Apabila seseorang itu Ingin memilih pemimpin Biarlah kita pilih pemimpin Yang betul-betul kita rasa Boleh membuat perancangan Yang baik Yang boleh membawa perubahan Yang betul-betul boleh dirasai Dan boleh dilihat Itu sajalah nasihat saya Kalau lebih-lebih Nanti Yalah Keluar tajuk pula Kita punya dialogue ini Tapi tidak apa Sebab saya yakin Saya yakin Dengan belia-belia Saya yakin Dengan warga masyarakat Kuala Penyuk Sekarang ini Kita semua lebih pekah Kita lebih sedar Dengan situasi semasa Dengan keadaan politik semasa Kita mau suatu keadaan politik yang stabil Kenapa kita mau suatu keadaan politik yang stabil Karena dengan wujudnya Kestabilan politik Ekonomi rakyat akan terjaga Perancangan boleh dibuat Kalau terlalu banyak kekacauan politik yang berlaku Tiada kestabilan Dan apabila tiada kestabilan Perancangan ini semua tidak akan menjadi Disebabkan itulah Apabila kita memilih Satu kerajaan Kita lihatlah kumpulan itu Adakah kumpulan itu benar-benar ikhlas Dalam memperjuangkan hak-hak kerakyat Adakah kumpulan politik itu ikhlas Dalam memastikan Perancangan yang teratur dibuat Untuk kebaikan belia dan masyarakat Secara menyeluruh Jadi saya rasa kalau tiada apa-apa lagi soalan Saya rasa Jadi jangan lupa mengundi ya 26 hari bulan Jadi yang penting Yang penting sekali lagi saya ingin nyatakan Pada 26 hari bulan ini Sebab terus teranglah Saya dalam kempen kami ini Saya sudah pusing Sudah pusing hampir semua Walaupun sudah banyak Sudah banyak ceramah yang kami buat Dan saya sudah melihat Saya sudah lihat Wajah-wajah Banyak Masyarakat kami Wajah-wajah daripada Bapak Indai, Amai, Maci, Paci, Abang, Adi semua Saya sudah lihat wajah kamu Saya nampak dari air mata kamu itu semua Air mata dan wajah itu saya faham Air mata dan wajah itu Mau sesuatu yang lebih baik Daripada apa yang ada pada hari ini Wajah-wajah itu mau sesuatu pembaharuan Wajah-wajah itu mau perubahan Dan peluang Untuk betul-betul merasai Pembaharuan Dan perubahan ini Datang muncul Pada 26 hari bulan September ini Pada hari kita mengundi hari Sabtu ini Jadi ambillah Peluang ini Saya cakap begitu kenapa Sebab Saya mohonlah Ini bagi pen sudah lah Saya memohon Kalau boleh lah Tiada paksaan Tiada ugutan Tiada paksaan Secara ikhlas Kalau boleh Saya dipertimbangkan lah Saya dipertimbangkan Untuk saya berhikmat Untuk saya berhikmat Dan bekerja Untuk seluruh masyarakat Kalau penyuk Lebih-lebih lagi Untuk masa depan Yang lebih baik Untuk anak-anak kita Kenapa saya cakap begitu Kerana walaupun Saya bersyukur Dan berterima kasih Kepada Tuhan Dengan apa yang Saya ada pada hari ini Saya mau sesuatu Yang lebih baik Di hari esok Untuk anak-anak saya Saya percaya juga Ada saya nampak Beberapa sini Macik-macik Ibu Bapak ada di sini Abang-abang Ini semua abang Ramai sini Saya tahu Dalam hati kamu juga Walaupun mungkin Kita bersyukur Kita bersyukur Dengan apa yang Kita ada pada hari ini Namun kita semua Mau suatu hari Esok yang lebih baik Untuk diri kita Tapi yang lebih penting Untuk adik-adik kita Dan anak-anak kita Betul atau tidak Betul Dan disebabkan itulah Kita perlu keluar Mengundi Beramai-ramai Pada 26 Hari bulan ini Jadi saya rasa Itu sajalah Daripada saya Kalau mau tanya Saya nombor berapa Saya nombor lima lah Calut Saya punya lambang Satu saja Kebanggaan kita Gunung Kinabalu Gunung Kinabalu Cuma ada satu Di Sabah Gunung Kinabalu Cuma ada satu Di Malaysia Gunung Kinabalu Cuma ada satu Di dunia ini Dan Gunung Kinabalu Dan Gunung Kinabalu Nabis sudah Nabis Gunung Kinabalu Saja Jadi saya rasa Itu sajalah Jadi Jangan lupa Keluarga Beritahu Keluarga Beritahu Rakan-rakan Keluarga Mengundi ramai-ramai Pada 26 hari bulan ini Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih